Multivitamin penambah daya tahan tubuh hewan untuk semua jenis hewan Namanya Biodin merupakan produk lokal dari Romindo yang biasa dipakai oleh para dokter hewan Biodin ini berfungsi untuk memperbaiki proses metabolisme tubuh Sehingga meningkatkan kerja otot menjadi lebih baik dan daya tahan tubuhnya menjadi lebih prima Komposisi ideal formula Biodin ini mengandung zat aktif dengan perbandingan yang unik Sehingga menjadi rekonstitusi cadangan energi untuk proses metabolisme tubuh hewan yang lebih baik Nah untuk kandungan Biodin disini ada ATP atau biasa disebut dengan adenosine 3-phosphate Dimana ATP ini berfungsi sebagai energi cadangan siap pakai yang berperan penting dalam proses metabolisme sel tubuh Ada garam aspartat yang berfungsi dalam mengatur keseimbangan ion-ion tubuh dalam proses metabolisme sel tubuh Kemudian sodium selenite sangat berperan dalam mengatur reaksi enzimatis pada proses metabolisme sel Dan berfungsi sebagai antioksidan juga Ada juga vitamin B12 yang berperan pada proses pertumbuhan sel-sel darah dan membantu meningkatkan proses metabolisme tubuh Kandungan Biodin secara umum itu berfungsi untuk memperbaiki proses metabolisme tubuh hewan Sehingga meningkatkan kerja ototnya itu menjadi lebih baik dan juga daya tahan tubuhnya itu menjadi lebih prima Kandungan Biodin itu digunakan sebagai roboransia tubuh hewan secara umum Atau khususnya atau lebih spesifik lagi itu pada peningkatan kerja otot semua jenis spesies hewan Ya bisa teman-teman lihat disini Yang dalam hal ini terutama itu pada keadaan misalkan kelelahan baik sebelum ataupun sesudah transportasi Terutama bagi kita yang suka kirim-kirim Terus kemudian kelemahan akibat proses melahirkan kekuatan otot pada atau untuk semua hewan Keadaan miopati, miocitis aktif pada hewan dan yang pasti itu adalah menjaga stamina tetap prima Ada pun dosis dan juga cara pakai dari Biodin ini adalah dengan cara injeksi Atau kita suntikan secara intramuskular Sebanyak 3-4 kali suntikan dengan interval itu setiap 2-5 hari sekali Jadi pemberian Biodin ini bisa setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali ataupun 5 hari sekali Jadi inilah dosis yang tertera dalam brosur ataupun liplet yang ada di dalam kemasan Biodin Dan seperti yang teman-teman lihat disini tidak ada ayam Nah untuk ayam dosisnya itu kita ngikut atau ikut yang paling kecil yakni kucing Jadi hanya 1 mili saja untuk ayam dewasa Sedangkan untuk ayam muda dosisnya bisa kita turunkan mungkin 0,5 ataupun 0,7 saja Untuk perawatan harian Biodin ini kalau saran kami pemberiannya itu cukup 5 hari sekali saja Nah nanti kan bisa kita kombinasikan dengan multivitamin rawatan yang lain Seperti katakanlah B22, Bilamil, B50, Feminolac ataupun yang lain sebagainya Yang sekiranya itu sudah teman-teman percayailah dan sudah teman-teman buktikan Jadi untuk Biodin ini saran kami cukup 5 hari sekali saja Dengan dosis kalau untuk yang usianya sudah dewasa itu maksimal 1 mili Kalau ayam muda ya bisa diturunkan dosisnya antara 0,5 sampai 0,7 saja Oke demikianlah teman-teman yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih